Auzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Apa sih saya kan selalu semangat Eh enak aja Eh enggak Kemarin aku hadir undangannya Habib Ada pengawal pengajiannya Eh namanya kenapa Aku selalu semangat Enak aja Wah ini bahaya ini Astagfirullah Ini zaman sekarang bahaya loh Mas Padli Suka nilai-nilai orang dari luar Nilai-nilai orang sembarangan kayak gitu Hati-hati saya disini Ada yang baru habis nikahin adiknya Nanti aku dijodoh-jodohin juga kali Hahaha Nggak boleh ngomong gitu juga itu Kita bahas aja ya Kita bahas tema kita hari ini nih Buat zaman Islam itu yang ada di rumah Temanya bagus banget Mudah-mudahan jadi pelajaran berkitar Adalah temanya Jangan terburu-buru Menilai orang lain Masya Allah Dan sebelum kita Mendengarkan tausnya dari guru-guru kita Kita akan melihat terlebih dahulu Sebuah tayangan Tentang rumah orang Yang dianggap Ternyata titik-titik Ternyata apa Ah penasaran kita nonton aja Daripada kita bersangkat Kita nonton aja Nonton-nonton-nonton Jangan menilai sesuatu dari luar tampilannya Kalimat tersebut sepertinya cocok Untuk rumah gubuk yang viral baru-baru ini Video tersebut diunggah oleh akun Instagram At viral nomor 1 Senin 15 November 2021 Di awal video memperlihatkan rumah reot Seperti gubuk yang nampak sederhana dari luar Bangunannya tersebut terbuat dari kayu Dan seperti akan robo Seorang pria lalu membuka pintu rumah itu Dan membuat terpukau Bagaimana tidak Dalamnya seperti hotel Konsep minimalis dari rumah tersebut Membuat tercengang Sebuah kamar bahkan dilengkapi dengan AC Lemari bed cover Ada pula kipas angin Warganet pun tak menyangka Jika isi rumah tersebut begitu rapi dan sekonser Ini namanya Don't judge book by its cover Subhanallah Iya Hadul ya Allah Iya Subhanallah Baik Bismillahirrahmanirrahim Taba'i guruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dr. Oki Subhanallah Mas Fadli Dan seluruh jama'i Bilaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulukulillahi rabbil alamin Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi sherahli صadri Wayassir li amri Wohli l'akulatan min lisani Yafqahu qawli Wajajalli wazira min ahli Amin 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 Ya rabbal'alamin Ba'dan akul A'udhu billahi min ashshaytan rajeem Ya ayyuhal ladhina amanu La yaskhar qawmun min qawmun Asa an yakunu khayran minhum Sadaqallahul azim Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai orang-orang yang beriman La yaskhar qawmun min qawmun Jangan pernah suatu kaum merasa lebih baik daripada orang lain Menilai orang lain Merendahkan orang lain Menghina orang lain Bahkan mencaci orang lain Disebabkan mereka merasa lebih baik daripada orang lain Maka Subhanallah jikalau ditanyakan Apa yang sebenarnya menjadi penyebab ketika kita menilai orang lain Biasanya tertipu karena dua hal Tim Islam itu indah sudah merangkumnya Dan Subhanallah salah satunya diantaranya adalah karena penampilannya Dan juga karena apa yang dimilikinya Artinya apa yang dimilikinya disini yang kedua Adalah hartanya terkadang karena jabatannya Ayat ini berkenaan tentang orang yang memandang orang lain lebih rendah Misal dari sukunya Misal melihat orang lain karena jabatannya Karena pekerjaannya La yaskhar qawmun min qawmun Asa ayyakunu khayran minhum Begitu pula para wanita Jangan merendahkan wanita yang lainnya Memandang rendah orang lain karena merasa lebih baik daripada orang lain Semuanya tertipu karena penampilan Semuanya tertipu karena jabatan Semuanya tertipu karena harta Semuanya tertipu karena apa yang dimilikinya Maka kalau dirangkum ada dua hal Ya'ni karena harta dan penampilan seseorang kadang menipu Suatu ketika baginda Nabi SAW sedang duduk bersama dengan Al-Aqra bin Habith Bersama dengan Al-Aqra bin Habith ini Seorang Al-Aqra ini adalah seorang hakim sebenarnya Seorang yang dahulunya sebelum masuk Islam adalah orang yang disegani Setelah masuk Islam juga disegani Maka subhanallah dalam kitab hikam diceritakan Ketika baginda Nabi SAW duduk bersamanya Ada seorang yang lewat di hadapannya Orang ini lewat dengan penampilan yang lusuh Pakaian yang kurang terjaga Maka subhanallah ditanya oleh baginda Nabi SAW Wahai Al-Aqra bagaimana menurutmu orang yang telah lewat barusan Maka kata Al-Aqra ya orang itu biasa-biasa saja ya Rasulullah Jikalau dia punya permintaan mungkin kadang orang abai kepadanya Jikalau dia melamar anak orang mungkin ditolak sama orang tuanya Karena penampilannya seperti itu Tidak lama kemudian ada lagi seseorang yang lewat setelahnya Maka orang ini berpenampilan yang luar biasa Berpenampilan bagus Maka ditanya lagi oleh baginda Nabi SAW Bagaimana engkau melihat orang ini Wahai Al-Aqra Maka Al-Aqra mengatakan orang ini Kalau datang melamar wanita pasti orang tuanya terima Orang ini kalau dia punya permintaan biasanya dikabulkan sama orang lain Maka orang lain akan menuruti apa yang diinginkannya Karena dia berpenampilan bagus Maka Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Allah Tidak melihat daripada jasadmu Daripada jismmu Daripada dirimu Daripada penampilanmu Allah tidak melihat daripada wajahmu Allah tidak melihat daripada jabatanmu Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Melihat kepada hatimu Melihat kepada ketakuanmu Maka subhanallah Dua hal yang menipu Harta dan penampilan seseorang Wallahu ta'ala Masya Allah Jadi harta sama penampilan ini bisa menipu orang Oh iya Lebih banyaknya begitu Tematnya setan disitu Subhanallah Ya benar juga sih Kadang-kadang kalau orang datang Lihat Aduh penampilan ini begini Mau beli ya sesuatu yang mahal Memang duitnya ada gitu ya Sudah jahat dulu Yang punya tokoh Nah Ustaz Maulana kita lanjut lagi nih ya Apa benar nih dalam Islam ini Jika kita mengungkit Bahkan menilai orang lain Dari masa lalunya Padahal Orang lain ini sudah menjadi baik sekarang Dan katanya Allah itu Akan mengasih kita Azab atau apa Bentuknya gitu ya Agar kita tuh bisa merasakan Masa lalu yang buruk Yang dilalui orang itu katanya Penjelasannya Ustaz Sekalian praktek boleh Iya Ijin semuanya Ibu dokter Ibu dokter Ibu dokter Usasa Oki Dan Usasa Masya Allah Ini kayaknya lama banget 10 tahun baru datang ya Berabad-abad yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Bismillahirrahmanirrahim Wa rahmatullahi wabarakatuh Jamaat Iya Oh jamaat Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masa'lilai Sina Muhammad Oleh Sina Muhammad Hari ini 13 Rabiul Akhir 1443 Ijriah Empat bulan 17 hari Menuju bulan Suci Ramadhan Satu hal buat kita Terima kasih banyak Tim Islam itu indah Yang mengangkat tema ini Supaya kita tidak cepat Menilai orang jadi buruk Atau orang yang sudah jelas Kelihatan buruk Tapi tunggu dulu Bisa jadi Allah sudah Ampuni dosa-dosanya Tapi kita yang belum Diampuni dosanya Bahkan justru kita menambah dosa Dengan adanya dosa ghibah Jamaah Oh jamaah Bisa jadi Orang-orang yang kau katakan Itu buruk Sudah diampuni dosanya oleh Allah Bahkan sudah diangkat Terajatnya oleh Allah Makanya mohon maaf Mohon maaf Eh saya praktekkan sendiri Dia kan Dulu pembawa acara Gosip-gosip Itu Siapa Ustadz? Ada itu dulu Siapa itu orang Ada Yang suka ghibahin orang Masa Masa Maaf aku lagi ngomong diri Jadi seperti itu Jadi bisa jadi Dia sudah bertobat Makanya Mohon maaf Dalami orang itu Kenali orang itu Mohon maaf Bayangkan orang itu Pasti punya saudara Punya keluarga Dan mohon maaf Mohon maaf Yang lebih parah lagi Kadang-kadang ada orang Menceritakan keburukan Orang yang sudah meninggal dunia Bisa jadi sebelum meninggal Dia sudah bertobat Apalagi Jangan pernah Membongkar Aib Maka ketika ada orang Yang suka membongkar Aib Betul kata Mas Padili tadi Apakah nanti akan diasap juga Sama yang pernah dilakukan Masalahnya seperti ini Bisa jadi Dia akan dibongkar Aibnya juga Walaupun dia sembunyikan Dimanapun Mohon maaf Walaupun dia sembunyi Dalam rumahnya Akan dibuka juga Aibnya Makanya Jangan pernah Menceritakan Keburukan orang Atau menjaks Orang buruk Mohon maaf Saya selalu berkata Assalamualaikum Dia punya anak Kita punya anak Kita ceritain orang Memangnya ada jaminan Kita tidak melakukan Alian dilakukan orang itu Memangnya ada jaminan Kita selamat Memangnya ada jaminan Anak keluarga kita juga selamat Ini mohon maaf Yang paling parah Ketika ada timbul Kecurigaan di hati Dengan Di hati itu Bagaimana Di hati dan di mulut Kalau di hati Bisa jadi kebawah sepadaan Jangan Coba Jangan Dia gak punya duit Buat bayar Tapi kok Maksudnya banyak banget Ini gimana ya Layanin apa enggak Reset banget Kalau masih di hati Aman Karena bentuk pengawasan Tapi kalau sudah Keluar dari mulut Itu namanya menuduh Menuduh Karena namanya manusia Ada bentuk Kewaspadaan Tapi jangan Pernah Coba-coba mengeluarkan Ingat Di hati Allah yang awasi Di mulut Malaikat yang menulis Malaikat yang menulis Makanya Kehati-hatian itu penting Jangan cepat Menilai buruk orang Makasih Mudah-mudahan Kita menjadi orang yang baik Masya Allah Terima kasih Minimal Orang yang paling mulia itu Orang sibuk mencari kekurangannya Sehingga tidak ada waktu Mencari kekurang orang lain Iya lagi pula Ngapain ngurusin Kekurangan orang Kayak kita gak punya Kekurangan aja Iya kan gitu Ngapain ada orang suka Ngomongin keburukan orang Di orang banyak lagi Dia omongin Aduh ada nyamuk Gatel nih Digit nyamuk Saya tadi kemana nyamuk itu Ya udah Kita lanjut lagi deh Masya Allah Buat zaman Islam itu Yang ada di rumah ya Kita juga perlu tahu nih ya Yang namanya manusia itu Gak selalu sempurna Pasti ada aja yang kekurangannya Nah bagaimana caranya Merubah sudut pandang Terutama penilaian negatif Dari keluarga terdekat kita nih Ya Agar supaya menjadi Motivasi diri kita sendiri nih Kan jujur nih ya Takutnya kan baper nih umaya Bahkan nih jadi dendam Sama keluarga sendiri kan jadi gak enak Nah ini bagaimana Apa harus didiemin Apa harus bagaimana Kita minta penjelasannya Sama guru kita Yang udah lama gak datang Mampir ke sini ya Udah Sampai jadi dokter Dokter Ustazah Okistiana Dewi Eh lalu 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 jadi profesor Oh iya iya Amin Silahkan rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara merubah penilaian negatif seseorang Dalam hal ini keluarga kita sendiri terhadap kita Sebelum kita membicarakan solusinya Bagaimana agar penilaian negatif itu berubah Mari kita cari tahu penyebabnya Kenapa ada seseorang yang mencap kita negatif Pertama yang harus kita ketahui adalah Mungkin ada andil kesalahan kita di dalamnya Biasanya orang-orang mengatakan Tidak ada asap kalau tidak ada api Mungkin memang ada kesalahan kita Mungkin kita pernah berbuat khilaf Mungkin kita pernah berbuat salah Sehingga orang tersebut mencap negatif kita Maka apa yang harus kita lakukan Coba kita perhatikan bagaimana doa Yang diucapkan oleh Nabi Yunus Teman-teman bisa doa La ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minah zalimin Doa ini luar biasa Mustajab Biasanya kalau orang-orang yang berdoa seperti ini Allah akan kabulkan doanya Kenapa? Di dalam kalimat La ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minah zalimin Ini terkandung tiga poin Teman-teman sekalian Yang pertama adalah kita Tauhid Kita mengatakan bahwa Kita mengakui bahwa Tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita puji-puji Allah Dan kita mengakui ada kesalahan kita di dalamnya Dan kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi daripada kita mengatakan orang lain Kenapa dia menjudge saya seperti itu? Kenapa dia menilai saya seperti itu? Kenapa tidak kita lihat pada diri kita sendiri? Mungkin ada kesalahan yang seharusnya kita bertobat Dan kita perbaiki Kita lakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu-lalu Kemudian berikutnya yang teman-teman juga harus pahami Mungkin saja, mungkin memang ada jenis orang-orang yang dengki Orang-orang yang tidak suka dalam kehidupan Pasti ada Walaupun sesungguhnya kita harus berhusnuzon Apalagi terhadap keluarga sendiri Itu sebabnya dalam surah al-falak Biasanya kita ada mengucapkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menghindarkan diri kita dari orang yang dengki Apabila dia dengki Tapi teman-teman yang juga harus dipahami Ketika ada orang yang mencap jelek Atau menilai jelek pada diri kita Mungkin akibat ketidaktahuan dari orang tersebut Bahwa perbuatan itu bernilai sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dinilai sebagai sebuah dosa yang besar Tadi Ustaz Syam telah memberitahukan kepada kita Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 Dan seterusnya Bahwa mungkin saja orang-orang tersebut tidak tahu Bahwa Allah betul-betul mengatakan Atau Allah berfirman Jangan mengolok-ngolok Jangan mengejek Jangan merendahkan Sehingga teman-teman yang sudah tahu Berusaha untuk memaklumi Akibat kebodohan atau ketidaktahuan mereka Orang-orang yang lebih tahu Harusnya bersifat legowo Lapang hati Sebab mereka tidak tahu Jadi mungkin saja wajar dia berbuat seperti itu Tugas orang-orang yang tahu Adalah sabar Tabayun Bicara baik-baik Maka insya Allah ada penyelesaiannya Atau sebenarnya Ketika ada salah seorang anggota keluarga kita Yang menjelek-jelekan kita Atau mencap kita Atau mengatakan kita sesuatu misalnya Atau mengatakan menasihati Tapi seungguhnya mempermalukan Mungkin kalau kita mau berhusnuzon Karena sebaiknya kita berhusnuzon kepada keluarga kita sendiri Mungkin maksudnya adalah baik Tapi cara penyampaiannya yang salah Sebab apa? Sebab tidak paham Ada cara atau langkah dalam berda'wah Beberapa diantaranya adalah rida Mengharapkan rida Allah SWT Dan karena ilmu Mungkin karena ilmu yang kurang Sehingga tidak paham bagaimana cara menyampaikan yang baik kepada kita Maka apa sikap kita Teman-teman sekalian ketika ada salah seorang anggota keluarga Kakak, adik atau bahkan orang tua sendiri yang mengatakan atau melakukan hal tersebut Minta sama Allah untuk bisa membersihkan hati yang mungkin tengah terluka Membersihkan hati yang mungkin tengah marah, dendam atau mungkin tersakiti Minta sama Allah untuk menyembuhkan hati itu teman-teman sekalian Bagaimanapun juga Mereka adalah anggota keluarga kita Mereka adalah mungkin darah daging kita Mereka orang yang berada di sekitar kita Minta sama Allah Mudah kok bagi Allah untuk menyembuhkan hati yang terluka Mudah kok bagi Allah untuk membersihkan hati kita Insya Allah Dengan hati yang bersih Dengan pikiran yang husnuzon Prasangka baik kepada Allah SWT Tidak akan pernah terjadi adanya putus tali selatu rahim Yang paling membahayakan adalah apa? Ketika kita memutuskan tali selatu rahim Untuk teman-teman yang sudah belajar Teman-teman yang tahu Teman-teman yang salih Teman-teman yang baik hati Minta sama Allah Untuk mudah memaafkan Kalimat-kalimat yang telah mereka ucapkan kepada kita Minta sama Allah Untuk kita pun bisa Membalas hal itu dengan hal yang baik Insya Allah Dengan begitu Tidakbaikan Dibalas dengan kebaikan Semuanya berakhir indah Tapi bayangkan Kalau keburukan Dibalas dengan keburukan Sampai kapan teman-teman sekalian Sementara saudara Selamanya Kita ingin saudara yang rukun Masa kirmah mawta wa rahmah Jadi harus Mengalah Bukan berarti kalah Mengalah itu menunjukkan kebesaran hati Ada waktunya kita itu butuh dengan saudara kita Tapi ngomong-ngomong nih Umar Ngomongnya kayak Kayak mungkin terlalu sering syuting di ini Di Malaysia ya Ini karena jadi kerana Masa sih kerana 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 Perhatian banget sih Ganti bahasa Melayu ya Oh gini Umah kan lagi sibuk Saya mau nanya sama Umah Apa tuh Kan tiga bersaudara Ya Karena bertengkar gak? Jarang ya Mungkin karena anak pertama ya Kan dia kan pegati orang tua Iya Allah Tapi tau gak mas balik itu karena Apa tuh? Karena sebenarnya Allah tuh sudah ngasih kita satu senjata Satu modal Yang mana jika modal ini kita pergunakan dan kita jaga dengan baik Maka ini bisa menjadikan kita punya firasat yang baik kepada orang lain Saya punya dong Saya punya? Semua manusia punya Ustaz Maulana gak punya Berarti lagi gak berfungsi baik itu Karena menilai Ustaz Maulana gak punya Karena belum ada pendamping Jadi belum berfungsi dengan baik Ya udah nanti kita lanjutin lagi Kalau anda lagi dialog Nggak usah saya diikut-ikut kan Kan bapak di tengah Iya kan Ngalingin saya Yaudah bojo yang ada di rumah Jangan kemana-mana Kita akan ceritahu setelah yang satu ini Tetap di islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Bapak muka jadi di tengah saya Sampai jumpa Good ke 20 Transmedia Sertakan logo Transmedia Dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia Di dalam konten video Upload video ke Medsosmu Lalu share link ke insertlife.com Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021 Info lebih lanjut Klik insertlife.com Slash Lomba Video Transmedia